Julianus 28 tahun tersangka pembunuh ayah kandung yang menderita strok mengaku menyesali perbuatan keji yang dilakukannya. Menurut tersangka, dia dalam keadaan mabuk sehingga kehilangan kontrol saat menusuk perut ayahnya Royke AH 62 tahun. Dengan sebilah pisau karena kesal, setiap kali membutuhkan bantuan tidak pernah dikabulkan. Saat ditemui di rutan polsek Cimanggis Depok, Senin 10 Desember, terlihat jelas penyesalan di raut wajah Julianus. Tersangka menceritakan, sebelum peristiwa keji itu terjadi, dia mendatangi rumah orang tuanya, namun merasa tak mendapat sambutan baik. Dia pun sempat bertengkar dengan kakak sulungnya, Wilhemus Petrus, 31 tahun. Lantaran kesal, tersangka mengambil sebilah pisau di dapur, sehingga kakaknya langsung melarikan diri bersama Salamah, ibu tersangka. Ayahnya yang tengah sakit tak kuasa berdiri, tersangka pun menghampiri ayahnya yang terkulai lemah, kemudian menghunjamkan pisau ke bagian perutnya. Dalam keadaan bersimbah darah, warga datang menolong korban, kemudian membawanya ke rumah sakit Tugu Ibu Cimanggis Depok, yang jaraknya sekitar 2 km dari TKP. Kepolsek Cimanggis Kompol Pirman Andrianto mengatakan, pelaku menusuk korban sebanyak sekali di bagian perut, saat itu tersangka dalam keadaan mabuk. Tersangka Yulianus Tega membunuh ayahnya yang tengah strok di rumahnya di Jalan Haji Nipam, RT7 RW2 Kelurahan Palsi Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Sabtu 8 Desember, sekitar pukul 21. Kasusnya tengah ditangani Polsek Cimanggis Depok. Dari Depok, Angga Pahlevi, Poskota TV melaporkan.